Ya dan masih soal kericuhan di pemilihan ulang pemilu di Lebak, Banten ada seorang caleg dari Partai Nasdem yang mengamuk di ruang pleno penghitungan suara tingkat PP karena menduga adanya kecurangan dalam penghitungan suara. Sementara di Sampang, Jawa Timur, seorang caleg protes saat penghitungan di tingkat kecawatan. Lantaran ia tidak mendapatkan perolehan suara di TPS tempatnya dan keluarganya, maksudnya keluarga besarnya. Aksi protes ini pun sempat viral di media sosial. Rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara di Kejamatan Gunung, Kencana, Kabupaten Lebak, Banten pada Rabu berjalan tegang saat seorang caleg dari Partai Nasdem mengajukan protes menolak hasil penghitungan suara. Ia meminta ketua dan anggota PPK membuka lembaran C hasil pleno di tingkat TPS di setiap desa. Caleg dari Dapil 6 wilayah Gunung Kencana Banjar Sari Cileles dan Cikul ini mendapat informasi dari saksi di partainya adanya dugaan kecurangan dari hasil suara sehingga membuat perolehan suaranya berkurang. Namun PPK menolak sesuai aturannya yang disepakati sehingga perdebatan dan silang pendapat pun terjadi. Atas hal itu caleg itu pun meminta ketua sidang menghitung serta melakukan rekap ulang perolehan suara. Sementara Ketua KPU Kabupaten Lebak menjelaskan aksi protes yang dilakukan sang caleg tidak sesuai dengan aturan dan mekanisme yang berlaku pada proses pleno penyitungan suara. Di sini sesuai data C1 yang saya miliki, C salinan ini, data partai yang tadinya jumlah 99 berubah hanya menjadi dua per desa. Sedangkan di desa Cikinggang, di TPS1 aja ini sudah jelas dan nyata bahwa TPS1 aja partai Nasdem ini 23. Seperti ini, ini yang saya keberatan. Tetapi saksi yang dibawa beliau ini kebetulan saksi yang membawa surat mandat dari caleg. Tapi kemudian juga besok harinya itu masih dalam orang yang sama, masih orang yang sama, tapi surat mandatnya kemudian berubah menjadi surat mandat dari partai. Aksi protes juga dilakukan Ayunda Ratna Amilia, seorang caleg asal desa Banyu Atas, Kejamatan Banyu Atas Sampang, kami selalu dan membuat penyelitian suara sempat nanti. Sang caleg menuding banyak suara di TPS desanya yang hilang secara misterius, bahkan hampir semuanya kosong. Bahkan di TPS6, desa Banyu Atas, tempat ia dan keluarga yang dicoblos pun tidak ada, alias nol. Ayunda sempat menantang panitia pemilihan kejamatan untuk membuka kotak suara. Jadi pas Ayu tahu di monitor itu tertera kalau bahwa di TPS6 itu nol suaranya Ayu kan tidak masuk akal, makanya di situ Ayu itu langsung marah-marah gitu loh. Nanti ada bukti-bukti otentik, ya kita sampaikan dan kemudian kita sanding data dulu. Nah, antara pengawal TPS, dalam hal ini yang hadir ke sini kan, penuas cam. Kita sanding data, kemudian kalau memang masih berdinasai kurang pos, ya kita sarankan untuk melapor ke penuas cam yang berkaitan dengan pelanggaran pemilunya. Pihak PPK mempersilahkan pihaknya melapor ke bawah selu atau KPU dengan bukti dan temuan yang dimiliki korban. Tim Liputan CNN Indonesia